Kita makan Ini dening yang kering tadi ya Yang garing Mantap guys Untuk Om Dion Terima kasih banyak Sudah memberikan Bang Jul daging Kuda yang begitu banyak Mudah-mudahan bermanfaat Untuk anak Bang Jul Untuk kesembuhan kakinya nanti Dan bisa menambah Stamina Bang Jul Oke Dan yang ini Tapa kuda 69 Yang memberitakan Tentang pacuan kuda Like, comment, dan subscribe ya Like, comment, dan subscribe Yang tidak subscribe tenggelamkan Tenggelamin Terima kasih Ibu Alevi Ibu Cusi Terima kasih Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mulai lagi bersama saya Bang Jul 69 Kali ini kita berada di channel youtube Tapal Kuda 69 Dan ini Konten yang agak beda ya Biasanya Bang Jul Kalau di channel youtube Tapal Kuda ini Untuk Mereview Kuda-kuda berpacu Persiapan berpacu Kuda wig-wik Ataupun Amunisi-amunisi Stabel Yang baru datang Ataupun Tentang dunia berkuda Yang lainnya Namun kali ini Bang Jul mencoba menjadi koki Ala-ala koki ya Nah Ini Konten dadakan Dan Bang Jul pun Sebenarnya sudah lama Tidak masak Jadi sekarang ini Bang Jul masak dulu Karena yang kita masak ini Beda dari yang lainnya Biasanya istri Tidak pernah menolak Masak apapun Namun ini Karena daging kuda Yang katanya Semenjak kecil Belum pernah Melihat daging kuda Belum pernah mencoba Daging kuda Apalagi memasak Daging kuda Jadi agak sedikit Gili-gili gimana gitu Namun It's okay lah Bang Jul masak kembali Namun Ini Mungkin nanti ya Agak lucu sedikit Masakan Bang Jul Bumbunya pun agak beda Jadi Ini udah lama Enggak Bang Jul Pergunakan ilmu Memasak Bang Jul Dan Alhamdulillah Daging kudanya sudah ready Ini daging kuda Bang Jul dapatkan Dari sahabat baik Bang Jul Yaitu Om Dion Farel Ownernya Fakirastabel Dan Pedagang Oleh-oleh Ciri khas Sumatera Barat Yaitu Sanjay Anindi Nah Anindi Oke Yang ada di Kota Payakumbu Dan daging yang diberikannya pun Enggak tanggung-tanggung Luar biasa Banyaknya Mungkin bisa kita lihat Di sini Nah ini dagingnya ya Nah ini dagingnya Luar biasa Banyaknya Ini mungkin Lebih dari 1 kilo Dan harga daging ini pun Bang Jul gak tahu Berapa 1 kilonya Nanti Bang Jul bakal cari informasi Berapa daging kuda 1 kilonya Nah Namun sebelum Bang Jul masak ini Daging kuda Sebelum Bang Jul masak daging kuda ini Tadi Bang Jul sudah lihat-lihat di Youtube Manfaat sebenarnya daging kuda ini Daging kuda ini Bang Jul minta sama Om Dion Farel Di Kota Payakumbu Sumpamanya ada yang memotong daging kuda Bang Jul meminta Untuk Mencarikan daging kuda Karena Berkebetulan Anaknya Bang Jul Yang paling kecil Memiliki Penyakit gatal-gatal Di bagian kakinya Yang sekarang ini Sudah mulai sembuh Namun Katanya orang Kalau mengkonsumsi daging kuda ini Bisa Menguatkan fisiknya Bisa menghilangkan Alergi yang ada di tubuhnya Untuk memakan daging kuda ini Dan setelah Bang Jul browsing Di Youtube tadi Ternyata Kegunaan daging kuda ini Banyak manfaatnya guys Luar biasa Pertama sekali Yang Bang Jul senang itu Untuk stamina Laki-laki Cos Yang anunya Kurang anu Makan ini kuda Anunya bisa anu-anu Untuk anu-anu Itu Katanya Tapi Bang Jul belum mencoba Belum membuktikan Katanya di Youtube Dan Ini bisa juga Mengobati vertigo Aromatik Apa tadi Sesak napas Bagus juga Katanya Untuk daging kuda ini Dan untuk ibu hamil pun Bagus Mengkonsumsi Daging kuda ini Karena proteinnya Yang sangat tinggi Dan Buat Anda yang Sedang diet Nah Bagus juga Memakan Daging kuda ini Dan buat yang Memiliki Kolesterol tinggi Bagus juga Nama lebih jelasin nanti Silahkan cari di Youtube Manfaat Daging kuda ini Jadi untuk menjelaskan Panjang-panjang pun Nanti Bang Jul takut salah Yang sekarang Bang Jul ingin Masak dulu Daging kuda Yang diberikan Om Dion Farhan Ini dagingnya Ini luar biasa Banyaknya ya Namun ini Namun ini tidak Bang Jul masak semua Hanya sebagian Nanti sebagian Bang Jul masak Sebagian lagi Bang Jul simpan Nah Untuk dimasak Di lain waktu Kalau dimasak semua Ini Susah juga Nanti menghabiskannya Oke Yuk Kita mulai memasaknya Oke Kita siap dulu Bahan-bahannya Untuk membuat Dendeng lambuk Daging kuda Nah ini Alanya Bang Jul ya Dan disini Kita melihat teksturnya Daging kuda ini Sangat merah Nyaris Tidak ada lemaknya Jadi Mantap nih Luar biasa Jadi bahan-bahan Yang kita butuhkan Disini ada cabai Ini cabai yang Bang Jul beli di pasar Karena ini kontennya Konten dadakan ya Dan ini semua Tidak semuanya kita pergunakan Hanya sebagian Sebagiannya yang kita simpan Nah disini ada juga garam Nah Disini juga ada asam jawa ya Nah ini asam jawa Dan ini bumbu Yang akan kita pergunakan Disini Campuran yang ada disini Itu Lengkuas Jahe Bawang putih Kemiri Dan Bumbu Kering ya Nah bumbu rempah-rempahnya Dan disini kita pergunakan juga Daun-daun Ada daun kunyit Seri Daun jeruk Dan daun salam Oke Dan disini juga ada minyaknya Oke Ini dagingnya ya Nah ini kita bikin Dending lambok Nah ini Bang Jul tengok dulu Teksturnya ya Ini dagingnya sangat merah Luar biasa Dan ini kita bagi dua Oke Oke Karena ini daging dapatnya gratis Dari Om Dion Jadi sedikit boros Gak apa-apa Ini dagingnya Oke Luar biasa Ini ya Kita bikin dendeng lambok guys Nah Oke Yang pegang Pegang HP sekarang ini Istri Bang Jul ya Nah Kita bikinnya gak banyak-banyak Sedikit aja Oke Segini aja Yang ini kita simpan Oke Cukup segini saja Kita coba dulu Gimana rasanya Daging kuda ini Oke Dan Kita cuci ya Kita cuci Untuk bersihkannya Namun untuk masak daging ini Bukannya kita jorok Usahakan jangan sampai habis darahnya Karena darah kuda itu Ataupun darah sapi Darah kambing Itu bagus Untuk menambah citra rasa Masakan kita Dan ini pun pancinya Dari Om Dion ya Panci ini pun dari Om Dion Nanti kalau ke Payakumbuh Ini panci Bang Jul pulangkan kembali nih Gak mungkin Bang Jul ambil Daging gratis Pancinya pun Diambil juga Nah Terlalu Oke guys Kita angkat dagingnya Kita angkat dagingnya Kita masukkan ke sini Oke Kira-kira cukup ya Oke Kita coba segini dulu Nah Ini kita masukkan bumbunya Kita masukkan bumbunya Ini bumbunya tadi ya Oke Nah Ini bumbunya kita aduk dulu Kita aduk dulu ya Karena ini bumbunya Gak mungkin kita masukkan semua Hanya sebagian kayaknya ini Karena ini terlalu banyak Dengan daging segitu Bumbu segini Karena ini bumbu beli ya guys Bumbu kita beli Oke Kita masukkan separohnya aja ya Kita masukkan separohnya aja Oke Dan kita masukkan juga disini Asam jawaknya Namun ini Kita buka dulu bungkusnya ya Asam jawaknya Oke Asam jawaknya ya Kita masuk Nah Biar agak terang sedikit ya Jangan gelap dia Oke Nah Dan disini kita obok-obok Nah Kita kucek-kucek seperti ini Nah Biar bumbunya masuk dalam dagingnya Dan ini jangan langsung dikukus ya Kita diamkan dulu Sekira-kira 20 menit Ataupun 30 menit Biarkan dulu Bumbunya masuk ke dalam Ini Dagingnya Oke guys Kita masukkan dulu dagingnya Ini dagingnya ya Kita langsung masuk ke kuali Nah Dan disini kita membutuhkan air Oke Kita masukkan airnya Ini kita rebus dulu ya Biar bumbunya makin masuk lagi ke dalam Biar makin mantap lagi Dan disini kita masukkan daun-daunnya Ada Daun kunyit Daun salam Dan daun jeruk Nah Disini kita Serai ya Namun bagusnya lagi Ini serai Kita geprek dulu Ataupun kita pukul-pukul dulu Ataupun Dipatah-patahkan seperti ini Nah Bagusnya Digeprek aja lah Udah penyuk seperti ini Kita masukkan ke sini Namun Ini sendoknya Bin ajaib Nah ini gak ada tangkiknya ya Dan ini pun Jangan nanti dibikin rumah Sendoknya seperti ini Kalau ada yang lebih bagus Dari ini Pakai sendoknya yang lebih bagus Oke Dan disini kita masukkan garamnya Garamnya secukupnya ya Jangan sebanyaknya Kalau sebanyaknya pasti asin Nah Ini garamnya Secukupnya aja Dan ini kita rebus Sampai nanti airnya Habis ya Jadi Betul-betul bumbunya Masuk ke dalam Lagingnya Kurang air Bisa kita tambah Oke Sambil kita aduk-aduk Dan ini kita rebus Sampai nanti Airnya ini Betul-betul habis Dan baru kita melakukan Penggorengan Oke guys Dan bumbunya pun Sudah mulai kering ya Dan ini sebentar lagi Bakal kita matikan apinya Dan dagingnya ini Nanti bakal kita pukul Kita bikin pipih lagi Nah Kita bikin pipih lagi Jadi nanti Bagus untuk Digoreng Oke Karena sudah matang Dan ini boleh kita lakukan Boleh juga tidak Untuk dipukul Nah ini Biar nanti dagingnya Lebih ini Lebih mantap lagi Pas digoreng ya Nah Ini mukulnya Jangan terlalu keras Takut nanti Dagingnya hancur Terus Batu gilingnya pun Juga ikut hancur Oke Kita mukulnya Sedikit aja Oke Setelah kita pukul Nah teksturnya Seperti ini ya Dan ini kita langsung goreng Nah Kita masukkan minyaknya Dulu ya Oke Oke untuk penggorengannya Jangan tunggu minyak Terlalu panas Jadi minyaknya Yang sedang saja Jangan dipaksa Apinya Dibesar Jadi Matangnya pun bagus Oke guys Kita langsung masuk Minyaknya jangan ditunggu Begitu panas ya Kita masukkan Dan ini sepertinya Untuk dua kali penggorengan Oke untuk melihat tingkat kematangannya Kita nantikan sampai buih-buih ini menjadi sedikit Jadi kalau masih majak seperti ini Artinya ini daging belum matang sempurna Tapi jangan tunggu Dagingnya sampai hitam hangus ya Kita perhatikan di bagian buihnya ini Kalau sudah tinggal sedikit nanti Artinya Daging sudah mulai matang Dan sudah bisa untuk diangkat Dan kita masih menunggu sebentar lagi Ini sepertinya Sebentar lagi bakal matang nih Dagingnya Karena buih-buihnya sudah Mulai tinggal sedikit Oke Oke guys ini ada dua tingkat kematangan Di sini ada yang kering Dan ada juga yang sedikit lembab Kalau yang ini Ini agak gurih Kriuk-kriuk Dan ini sedikit lembab Jadi ini permintaan istri Bang Jul Jangan terlalu kering Takut nanti anak gak suka yang terlalu kering Nah kalau ini nih ada kriuk-kriuknya nih Jadi matangnya sempurna Kering Dan ini setengah matang Yuk Saatnya kita ini sekarang Untuk membuat cabainya Oke Kebiasanya koki Kalau Masakannya sudah matang Ataupun lagi masak Ini mencoba masakannya Nah Ini kita bakal coba yang Masaknya betul-betul Gurih Garing Dan di sini kita coba yang ini sedikit ya Jangan banyak-banyak Nanti Kebagian Buat yang lainnya Mantap Dan ini Belum dikasih cabai ya Nanti kalau dikasih cabai Dia bakal lembut lagi Jadi gak Begitu gurih Seperti ini Mantap Kita bikin lagi Sambalnya Oke Ataupun Lado merahnya Oke Kita akan menggoreng cabainya Nah ini Lado merah ya Dengan Bekas penggorengan tadi Namun ini minyak Sudah disaring Jadi kita mengurangi Bumbu-bumbu yang tertinggal Dari minyaknya Dan ini kita masukkan dulu cabainya Oke Oke cabainya udah masak Dan sebentar lagi kita masukkan dendengnya ya Kita langsung aduk Ke dalam Kualinya Oke Oke Dendeng daging kuda Kering Dan sebentar lagi Bang Jul akan mencicipi Akan mencoba Dendeng Kuda Ala Bang Jul Oke Masak sudah Selesai Dan sekarang Bang Jul ingin mencoba Memakan daging kuda Dan ini Ada dua daging Yang satunya Kurang begitu Garing Dan yang satunya Garing Jadi disini Bang Jul Makannya sedikit aja Karena Tadi Bang Jul sudah sarapan Yuk Kita mencoba Menikmati Dendeng Balado Ala Bang Jul Anam Sembilan Bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik Danna Fima razatana Wa kina azab anar Amin Amin Ya Rabbul Alamin Yuk kita makan Ini deneng yang Kering tadi ya Yang garing Mantap guys Untuk Om Dion Terima kasih banyak Sudah memberikan Bang Jul Daging Kuda yang begitu banyak Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk anak Bang Jul Untuk kesembuhan kakinya nanti Dan bisa menambah Stamina Bang Jul Oke Dan yang ini Yang tidak Begitu garing ya Nah ini Requestnya istri tadi Jangan terlalu garing katanya Aku nanti Anak gak suka Ternyata Ternyata Daging kuda Kalau gak Begitu Masanya garing Sedikit alat ya Tapi terasa manisnya Terasa manisnya Enak Mantap Ditemenin dengan kerupuk Tapi buat Bang Jul Lebih suka yang garing Ada kriuk-kriuknya Jadi gak Begitu Alat Baktu digigit Karena dendeng padang Kenar dengan garingnya Dendeng ini banyak Variannya ya Ada dendeng lambo Dendeng bat toko Dendeng kering Jadi Bang Jul tadi Bikinnya Sedikit daging Dendeng lambo ya Dendeng 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 Oke, sekian dulu dari Bang Ju, kalau nanti penontonnya banyak kita nanti akan bikin cincang daging kuda, sate kuda, ataupun rendang kuda, karena dagingnya masih banyak sisa ya. Tadi Bang Ju mencoba sedikit mempelajari tekstur daging kuda ini. Jadi kalau buat dendeng, sepertinya Bang Ju lebih suka yang kering, tergantung selera ya. Mantap. Oke, sekian dulu dari Bang Ju, banyak kata banyak bicara, kalau ada yang salah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk daging kuda, rasanya luar biasa. Mantap. Habis sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.